Jadi begini Bahwa syarat yang pertama Wuduk itu harus dengan Air mutlak Yang mana Yang tujuh air itu Ya kan Selain itu tidak bisa dipakai Untuk beruduk Tadi siang ada Saya baca Buku, maksudnya Fotoan dari buku Ada pertanyaan begini ya Assalamualaikum Ustadz Macam mana apabila Seseorang Mengumpulkan air sperma Sampai dua pulang Apa air ini menjadi suci Ustadz Jadi Air mani itu suci Tetapi tidak bisa Dipakai untuk Sucikan Air kelapa itu suci Tetapi tidak bisa dipakai Untuk bersuci Walaupun dikumpulkan Sampai seribu pulang Tidak akan bisa Dia dipakai untuk Bersuci Karena dia air yang suci Tetapi Tidak Mensucikan Yang bisa dipakai itu adalah Selain dia suci Tetapi juga Dia bisa Mensucikan Cerita air Dua pulang Atau lebih itu Cerita Dan cerita mustahari Dan cerita muta najis Pembahasannya berbeda Bukan karena kemudian Air kelapa dikumpulkan Jadi dua pulang Bisa dipakai berhudu Tidak bisa Karena dia air yang suci Tetapi tidak bisa dipakai Untuk bersuci Untuk nyuci piring Bisa Bisa Asal piringnya Tidak ada najisnya Tapi kalau piringnya Bernajis Tak bisa Karena tidak menghilangkan Najis pada Tidak mencucikan Najis pada piring itu Kalau piringnya Tidak bernajis Bisa dicuci Pake air kelapa Ya bisa saja Karena tidak ada yang Perlu disuci Tidak ada yang Perlu disucikan Itu yang lalu ya Kaji kita yang lalu